Halo co-friends, pada soal ini kita akan menghitung hasil perkalian dari poin A sampai D. Nah, bisa kita lihat dari poin A, disini kita punya 3 yang dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 3, lalu dikalikan dengan 3, atau 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Oke, bisa kita hitung perkaliannya dimulai dari 2 bilangan yang paling kiri, 3 dikali 3 adalah 9, berarti 9 dikali 3, dikali 3, dikali 3, kemudian 9 dikali 3-nya hasilnya adalah 27, yang dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan lagi dengan 3. Selanjutnya, 27 dikali 3, kita peroleh hasilnya 81, lalu dikali 3, maka 81 dikali 3, hasilnya kita peroleh sama dengan 243. Yang mana untuk poin A, berarti hasil perkaliannya adalah 243. Selanjutnya, untuk yang poin B, kita punya disini 2A, yang dikalikan dengan 2A, dikalikan lagi dengan 2A, yang mana bisa kita tuliskan untuk bentuk perkaliannya, bilangan-bilangannya kita kalikan, lalu huruf-hurufnya kita kalikan. Jadi, sebenarnya bisa juga kita tuliskan seperti ini untuk perkaliannya. Dengan kita ketahui, 2 dikali 2 adalah 4, 4 dikali 2 adalah 8, maka hasil perkalian bilangannya disini adalah 8. Kemudian, terkait bentuk pangkat, kalau kita punya P dikalikan sebanyak M kali, sama saja dengan P pangkat M, berarti A dikalikan sebanyak 3 kali, sama saja dengan A pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan 8 dikali A pangkat 3 seperti ini. Untuk bentuk atau tanda perkaliannya, tidak perlu kita tuliskan antara bilangan dan hurufnya. Sehingga 2A dikali 2A dikali 2A, kita peroleh hasilnya 8A pangkat 3. Selanjutnya, untuk yang C, kita punya 4 dikalikan dengan 4 dikalikan 2 per 2 yang dikalikan dengan 4. Kalau kita lihat pada pembilang dan penyebut, sama-sama dikalikan dengan 2, yang mana 2-nya bisa sama-sama kita coret, yang artinya 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Begitupun disini ada 4 sebanyak 1 buah yang di penyebut serta di pembilangnya bisa sama-sama kita coret, yang mana hasil 4 dibagi 4 adalah 1. Sehingga kita peroleh di sini 1 dikali 4 dikali 1, maka kalau kita tuliskan seperti ini, hasil perkaliannya sama dengan 4. Kemudian untuk yang D, kita punya B dikali B, dikali B, dikali B, dikalikan dengan C, ini per B, yang dikalikan dengan B, dikalikan C, dikalikan dengan B. Yang mana B dikali B-nya bisa sama-sama kita coret, yang hasilnya adalah 1. Kemudian di sini juga C-nya bisa sama-sama kita coret, yang hasilnya juga adalah 1. Kemudian untuk 1 lagi, bentuk B-nya bisa kita coret dengan yang di sini, yang mana hasilnya adalah 1. Berarti bisa kita tuliskan sebenarnya sama saja di sini, 1 dikali 1, dikali B dikali 1, maka hasil akhirnya tentulah sama dengan B. Demikian untuk soal ini, dan sampai jumpa di soal berikutnya.